Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash syaitanirwajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waqafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidin Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli syudki wal wafah. Bapak Amma Ba'ad, Bapak Rektor yang saya hormati. Segenap Bapak Ibu Wakil Rektor yang saya hormati. Segenap pimpinan di Universitas Islam Sultan Agung yang insya Allah dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan nikmatnya, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan. Sehingga Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara. Meskipun via daring yang kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan semua. Alhamdulillah. Salawat salam kita hadurkan pada cunjungan kita Nabiakum Muhammad SAW. Jika kita semua berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat salam Allah pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merasati salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah setiap waktu pagi. Jadi Rasulullah ketika habis sholat subuh beliau sering berdoa dengan doa ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Iman Ibn Majah di kitab sholat. Sebab apa yang dibaca sesudah salam. Diwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah sesudah sholat subuh beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa'isqon tayyibah wa'amalan mutakobbalah. Jadi ada tiga doa yang disampaikan oleh Rasulullah setiap waktu subuh. Nah ini kayaknya relevan bagi kita semua karena doa-doa ini termasuk doa yang apa namanya royatul munasadah. Jadi puncak ketersambungan dengan hajat hidup manusia. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang tiga hal. Mari kita mencoba untuk mengkaji bersama, memaknai bersama tentang doa Rasulullah ini. Yang pertama, Rasulullah berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, saya minta engkau memberikan kepada saya ilmu yang manfaat. Rasulullah memulai doa ini dengan ilman nafi'ah. Beliau tidak memulai dengan risqon tayyibah. Tetapi beliau memulai dengan ilman nafi'ah. Ilmu yang manfaat. Ini memberikan isyarah kepada kita semua bahwa ilmu yang manfaat adalah sesuatu yang patut didahulukan. Sebagaimana Allah da'wah di dalam Al-Quran, Fa'lam annahu la ilaha illallah wa staghfir lidamdika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita mulai dari pengetahuan, kita mulai dari ilmu, ilmu tentang Allah. Dengan mendapat ilmu yang manfaat, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Para ulama menyebut ilmu itu ada dua. Satu ilman nafi'ah dan yang kedua adalah ilman ghayonafi'ah. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Nah, ilmu yang manfaat itu menujunya ke kolbu. Ilmu yang manfaat menujunya ke dalam hati. Bukan hanya di lisah, tetapi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita, membuat kita menjadi sadar. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat kita menjadi sadar. Kalau kita ilmunya mengenal Allah, maka kita sadar. Siapa Allah, siapa kita. Umpamanya kita tiap pagi membaca Asma'ul Husna. Kita kenal Allah. Sebab tidak kenal Allah, itu bahaya. Tidak kenal Allah, itu bahaya. Orang yang salah mengenal Allah pun, bisa bahaya. Ada satu kisah isra'iliyad, Bapak Ibu. Saya sampaikan ini kisah isra'iliyad, tentu sebagaimana dawuh nabi, isra'iliyad itu boleh dipercaya, boleh tidak. Boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi ini ada di dalam kitab Sunan Pirmili, insya'Allah. Di situ diceritakan ketika nabi Adam berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya anak yang sholih. Beliau tidak pernah tahu bagaimana anak yang sholih ini, karena beliau masih menjadi manusia yang pertama. Kemudian Falamma'atahuma sholihah Ja'ala'lahu syurka'afima'atahuma Fatta'alahu'amma'yushrikun Lupa jangan bisa buka di surat Al-A'raf ayat 189, kalau tidak salah. Jadi disitu disebutkan bahwa sesudah beliau berdua minta anak sholih, lalu diberikan anak yang sholih, tapi beliau berdua menyekutukan Allah. Ini mengagetkan, kalimat ini mengagetkan. Bagaimana mungkin nabi Adam bisa disebut menyekutukan Allah. Ada apa? Nah, Imam Qutubi di dalam kitab Al-Jami'ah, li'ahkamil Qur'an, beliau menyampaikan sebuah cerita isra'iliyah. Bahwa salah satu pendapat ulama menyebut bahwa salah satu anak nabi Adam itu dinamai dengan Abdul Haris. Nah, penyebutan Abdul Haris itu diyakini karena ketidaktahuan berkaitan dengan nama Allah. Padahal yang namanya nama manusia itu harus dimulai, kalau Abdu belakangnya harus Asmahul Husna. Kalau memang diawali dengan Abdu, belakangnya adalah Asmahul Husna. Tetapi beliau ternyata tidak mengetahui bahwa Al-Kharif adalah nama syaitan. Maka dari itu disebut Fata'ala, wahu'amma yusri'i. Itu kutipan yang disampaikan oleh Imam Al-Qutubi di dalam kitab Al-Jami'ah, li'ahkamil Qur'an. Bapak-Ibu bisa bayangkan, betapa pentingnya ilmu yang manfaat ini. Betapa pentingnya ilmu yang membuat kita tahu siapa Allah. Betapa pentingnya kita mengetahui ilmu yang menyadarkan kita siapa diri kita. Karena ada ilmu yang tidak membuat manusia menjadi sadar siapa dirinya, tapi justru dia tidak sadar siapa manusia itu. Dia lupa bahwa, Manusia diciptakan lemah itu dia lupa. Manusia diciptakan tidak tahu apa-apa dia itu lupa. Kalian waktu lahir tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa dia lupa. Berarti kalau ada ilmu seperti ini, menunjukkan bahwa itu ilmu kurang atau tidak manfaat. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan saya ilmu yang manfaat. Dua-duanya adalah khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Diakini para ulama, beliau mendapatkan ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat, karena beliau punya prinsip khidmah. Jadi punya prinsip khidmah, ada niat pengabdian kepada Allah, niat pengabdian kepada Rasulullah. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencapai ilman nafi'ah adalah khidmah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang posisinya menjadi pemimpin, dan tentu panjangan semua adalah akademisi, orang yang khidmah untuk ilmu, maka biar ilmu kita itu termasuk ilmu yang manfaat, maka niatkan semuanya itu lillahi ta'ala, niatkan semuanya karena Allah. Dengan itu, maka Allah akan memberikan keberkahan dan kemanfaatan pada ilmu kita. Jangan sampai ada di antara kita, dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya gelar, dengan bertambahnya pengetahuan, tapi justru dia jauh dari Allah. Dia justru jauh dari kebenaran, dia justru jauh dari kebaikan. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah setiap waktu subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan saya ilmu manfaat. Ada satu kisah, ini bukan hadis Bapak Ibu, hanya sekedar inspirasi bagi kita semua. Bagaimana kita mengidentifikasi orang yang bisa mengajak kita, menuntun kita agar ilmu kita itu bermanfaat. Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah ketika kita ketemu dengan seseorang yang awalnya kita lupa kepada Allah, kita jadi ingat. Yang awalnya kita tidak nyadar, kita jadi sadar. Yang sebelumnya kita malas ibadah, maka kita menjadi orang yang rajin ibadah. Yang sebelumnya kita termasuk golongan orang yang lalai dari mikir Allah, kita punya semangat untuk berpikir kepada Allah. Kalau kita bertemu dengan manusia yang seperti itu, maka segeralah kita berupaya untuk mengambil ilmu dari orang tersebut, karena orang tersebut insya Allah yang akan mentransfer ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat. Karena ilman nafi'ah bukan sekedar transfer of knowledge, transfer pengetahuan, tapi juga transfer of value. Yang ditransfer adalah value. Seseorang hanya bisa mentransfer sesuatu yang dimiliki. Seseorang bisa mewariskan sesuatu yang dimilikinya. Orang yang punya Al-Quran, maka dia bisa atau diberikan satu kemampuan oleh Allah untuk mentransfer Al-Quran. Karena sebagaimana daruh Allah, Al-Quran sendiri memang polanya adalah diwariskan. kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Itu poin pertama. Yang kedua, doa Rasulullah adalah Sebagian ulama membagi riski itu menjadi tiga kelas. Kelas yang pertama adalah harta benda, jabatan, Harta benda, jabatan. Bisa berupa uang, aset. Itu adalah riski yang paling bawah. Riski yang paling bawah. Jadi seseorang yang diberikan jabatan, seseorang yang diberikan harta oleh Allah, itu riski min Allah. Riski min Allah. Apapun kita harus sadar bahwa itu riski min Allah. Tapi belum tentu itu tanya. Belum tentu jabatan itu menjadi kebaikan. Belum tentu harta menjadi kebaikan. Kita tidak pernah tahu apakah riski ini menjadi kebaikan atau tidak. Yang jelas itu min Allah. Sifatnya netral. Sifatnya netral. Riski yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan dan juga ilmu pengetahuan. Ini riski yang levelnya di atas yang pertama. Riski yang baik adalah kesehatan yang baik. Yang diberikan oleh Allah kemudian membuat dia menjadi lebih dekat dengan Allah. Nah, tadi disampaikan bahwa kenapa kok kita pengajian ini dari rumah karena sebagian teman-teman kita mendapatkan pujian dari Allah. Yaitu sebagian ada yang mungkin terpapar virus Corona-19, ya COVID. Maka tentu kita harus menyadari bersama. Bahwa kesehatan adalah riski min Allah. Tentu bagi kita, riski itu sebagaimana harta kita upayakan. Kesehatan juga kita upayakan. Bagaimana kita mengupayakan. Agama sudah memberikan ruang yang sangat luas kepada manusia untuk berpikir. Bagaimana kita bisa mengantisipasi agar kita tidak kenyap penyakit. Tentu usaha, ada usaha dohir, ada usaha batin. Usaha dohir apa? Kalau kita bicara kesehatan, kita serahkan kepada ahli kesehatan. Bagaimana mereka mengajarkan kepada kita. Mereka mengajarkan tentang physical distancing, social distancing, jaga jarak, pakai master ketika bersama dengan saudara dan teman sejawat. Maka kita lakukan itu sebagai wujud ikhtiar dohir. Tapi Bapak Ibu, kita juga jangan lupa. Termasuk dari senjatanya orang mu'min adalah ad-du'a. Maka Bapak Ibu, untuk menguatkan usaha dohir kita, physical distancing, social distancing, apapalagi berita-berita yang kita baca di televisi, yang kita dengar di televisi, yang kita baca di media sosial, media masa, menunjukkan bahwa kalau tidak salah suara merdeka tadi pagi, itu sudah memberi informasi. Ada varian baru di kudus, ditemukan varian D dan sebagainya. Kita sebagai mu'min, Bapak Ibu, kita sebagai mu'min, yang pertama kita tahu bahwa kita berada dalam pujian Allah. Itu yang penting kita ketahui. Yang penting kita ketahui bahwa Allah sedang menguji kita. Tugas kita hanya dua. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar dengan dohir, mari kita lakukan upaya-upaya yang baik secara dohir. Kita lakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang punya kompetensi di situ. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, mari kita juga memperbanyak doa. Mungkin saya sekedar mengingatkan saja, karena kita ingin dapat rizki yang level dua ini, yaitu kesehatan yang baik, maka kita minta kepada Allah. Apa yang diajarkan Rasulullah? Banyak doa yang diajarkan Rasulullah. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama mungkin panjengan saya yakin sudah banyak yang tahu. Itu bisa kita baca sebagai upaya-upaya batini yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, kita juga bisa membaca Bismillahillahi la yabu ma'asmihi shay'un fil-audhi wa lafis-samai wa huwassami'ul alim. Itu kita baca. Dan saya termasuk yang mendawangkan membaca ini paling tidak habis subuh dan habis malpun. Atau bahkan setiap habis shorat. Kenapa? Karena kita yakin. Bismillahillahi dengan nama Allah. La yabu ma'asmihi shay'un. Apapun di muka bumi ini tidak akan membahayakan kita. Jadi dengan menyebut asma Allah, imunitas kita secara ruhani insya Allah naik. Tentu bukan berarti kita mengabirkan hal-hal yang sifatnya dohir, upaya-upaya menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bukan itu. Kita harus sinergi dua-duanya. Jadi kita minta kepada Allah, kita wirid sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, kita berdoa dengan dibarengi dengan melakukan hal-hal yang semestinya kita lakukan. Nah, ini bagian dari makna doa yang kita bahas pada pagi ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqon tayyibah. Terus, rizqon tayyibah, rizqi yang tertinggi menurut para ulama adalah ma'rifatullah. Rizqi yang tertinggi adalah pengenalan diri kita kepada Allah. Kalau kita mampu mengenal Allah, apapun yang kita lihat, kembalinya kepada Allah. Kita akan menjadi ulul albab. Jadi itu rizqi yang luar biasa. Ketika kita mengenal Allah, kita senantiasa mengingat Allah saat duduk, saat berbaring, saat berdiri, dan kemudian kita berpikir, Ya Allah, Engkau ciptakan ini semuanya dengan benar. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita sudah sampai ke tahapan itu, maka sesungguhnya Allah memberikan rizqi tertinggi kepada kita sebagai muslim, yaitu pengenalan kepada Allah. Tidak setiap manusia, meskipun dia punya ilmu, mampu untuk mengerti tentang itu, mampu menyadari tentang itu. Bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, maka dia akan tahu. Oh seperti itu. Itu rizqan to'yibah, kalau kita klasifikasikan, rizqi menjadi tiga tingkat, yaitu pertama, berubah harta benda dan jabatan, yang kedua adalah ilmu, ilmu yang ketiga adalah ilmu dan kesehatan, yang ketiga adalah ma'rifatullah. Harapannya benar-benar kita mendapatkan rizqan to'yibah. Karena nanti ada rizqan khabifah, rizqi yang tidak benar, yang tidak baik. Apapun kalau rizqi itu tidak baik, kesehatan membawa kita tidak baik. Maka bagi orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, dia harus banyak-banyak membaca surat Al-Anqabut, ayat dua dan seterusnya. Jangan takut. Bagi saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah. Rasulullah pernah sakit panas tinggi sekali. Kemudian ditanya oleh sahabat, Ya Rasul, Mengapa? Engkau sakit sedemikian rupa? Rasulullah menjawab, Ya beginilah manusia. Lalu kemudian Rasul ditanya, Wahai Rasul, Siapa manusia yang paling banyak ujiannya? Rasulullah menjawab, Manusia yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang sholih dan seterusnya. Jadi bagi saudara-saudara kita, Yang diuji oleh Allah dengan sakit. Bukan berarti Allah tidak memberikan Anda risqon tayyibah. Anda tetap perlu minta kepada Allah. Tapi itu adalah bagian ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jangankan kita Rasulullah saja di uji oleh Allah. Ahasibannasu ayyutraku ayyakunu amanna wakum la nyustanun wala qadvatannalladina minqabdihim wala ya'lamanna wakulladina syuradaku wala ya'lamannal khatihim. Jadi memang kita harus mengupayakan, memahami tentang doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, Rasulullah tiap habis subuh, doanya adalah wa'amalan mutaqobbala. Ya Allah berikan kepada saya kemampuan beramal. Jadi amal itu Allah yang ngasih kekuatan pada kita untuk beramal. Tidak ada manusia yang berdiri sendiri dengan amalnya, tidak ada. Manusia pasti diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal. Maka Rasulullah minta ya Allah berikan saya kemampuan beramal. Amal apa? Amal yang sholih. Amal yang mutaqobbal. Amal yang diterima. Sebab amal yang diterima hanyalah amal sholih. Amal yang tidak sholih tidak diterima. Amal sholih pun belum tentu diterima. Kalau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Orang bisa saja menduga bahwa dia beramal sholih. Dia menduga bahwa dia berbuat baik. Padahal dia tidak sedang berbuat baik. Allah tegaskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang menduga. Menyangka. Dia itu berbuat baik. Padahal dia sesat jalannya. Keliru tempatnya. Keliru jalan tapi dia menduga bahwa dia adalah baik. Nah ini pentingnya bagi kita untuk tahu. Oh iya. Ya Allah berikan saya kemampuan untuk beramal. Tapi amal ini yang diterima oleh Allah. Bukan sekedar amal. Bukan. Kalau sekedar amal muon sebu. Orang kafir pun banyak yang beramal. Apakah orang kafir ada yang berjuang? Ada. Orang kafir itu berjuang mati-matian juga ada. Bahkan sampai mereka berani menanggung dosa orang mu'min. Itu tapi amalan yang tidak mutakobara. Tidak ditanyakan. Orang kafir berkata kepada orang yang beriman. Ikuti agamaku. Ikuti jalanku. Jadi dia mengajak orang berbuat baik. Menurut dia. Menurut versi dia. Ittabi usabilana. Walnahmil khotoyakum. Oh ini luar biasa ini. Orang kafir sambil berani. Masih garansi. Walnahmil khotoyakum. Saya tanggung dosa-dosa mu. Ikuti aku. Saya tanggung dosa-dosa mu. Wa mahum bihamilina min khotoyakum min syaih. Tapi Allah tegaskan. Mereka tidak akan pernah mampu untuk menanggung dosa. Jadi Bapak Yehud. Amal yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah. Makanya kita minta ya Allah. Berikan saya amal yang diterima. Amal untuk diterima pertama. Amalnya harus sah. Secara administrasi dia sah. Sahnya apa? Orang mau sholat, ya dia harus bunuh. Orang mau sholat, dia harus menghadap Giblat. Orang mau sholat, biasa, ya dia harus masuk di waktunya. Tidak masuk di waktunya. Kecuali ada izin tertentu. Kecuali ada dispensasi tertentu. Ya tidak sah. Masa sholat dulu jam 11? Tidak bisa. Itu keabsahan. Keabsahan bukan mutakobala. Ini belum. Belum. Baru kalau kita beramal dengan sesuai aturan. Kemudian niat kita benar. Niat kita baik. Tujuan kita karena Allah. Sesuai dengan aturan yang ada. Nah insyaallah amal seperti itulah yang termasuk amalan mutakobala. Amal yang diterima oleh Allah. Nah ini doa Rasulullah tadi kita sebut sebagai Gho'yatul Munasabah. Puncak dari ketersambungan dengan hajat hidup manusia. Maka Um Musalamah cerita doa ini sering dipanjatkan. Kenapa dibaca setiap subuh? Karena li'annasubha huwa bidayatul yaum. Karena sesungguhnya subuh adalah awal dari hari. Jadi ketika kita mengawali hari. Kita awali dengan harapan-harapan kepada Allah. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang agung. Tujuan-tujuan yang besar. Bapak Ibu. Hadirin hadirat salamakumullah. Ya tanda-tanda ilman nafi'ah adalah ilmu yang bisa kita praktikan. Insyaallah apa yang saya sampaikan tadi. Sesuatu yang sifatnya sangat sederhana. Kita hanya diajari berdoa oleh Rasulullah. Setiap ba'da sholat subuh insyaallah kita bisa praktik. Semoga kita semua ke depan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Melalui mengikuti salah satu tradisi nabi. Yaitu membaca doa dengan doa ini pada sholat subuh. Dibaca tiap hari bagus, dibaca kalau tidak mampu mungkin tiga hari sekali atau sepekan sekali atau bahkan paling tidak seumur hidup sekali. Kita mempraktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Semoga berayaan yang singkat ini memberikan sedikit motivasi pencerahan kepada kita semua. Harapannya semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo Bapak Ibu sebagai penutup kita akhir dengan doa. Yang pertama, monggo kita baca fatihah satu kali. Kita niatkan semoga Universitas Islam Sultan Agung menjadi universitas yang baik, yang bermanfaat, dirilai oleh Allah. Panjendengan yang diberikan amanah menjadi pemimpin. Semoga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi pimpinan yang amanah. Semoga memiliki ilman nafi'ah, riskontoyibah, amalan mutakobbalah. Semoga saudara-saudara teman-teman kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya yang punya masalah. Semoga Allah selesaikan masalahnya. Semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah. Dan suatu saat nanti kalau dipanggil oleh Allah dalam keadaan khusmul khutimah. Al-Fatiha. 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 Al-Fatiha.